Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kompas Aceh. Saudara, Polda Aceh bersama TNI dan stakeholder lainnya di Aceh siap mengamankan jalannya pemilihan kepala daerah dan pekan olahraga nasional ke-21 di Aceh. Polda Aceh sudah menyiapkan ribuan personil bersama TNI untuk mensukseskan dua agenda penting tersebut. Pada hut Bayangkara ke-78, 5 Polda Aceh, Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Kartiko menegaskan, kesiapan personil Polda Aceh bersama TNI dan mitra lainnya untuk mengamankan agenda pilkada, serentak, dan pekan olahraga nasional. Personil nanti akan disebarkan untuk dua agenda penting tersebut. Kapolda menyakinkan Polri profesional dan dipercaya untuk mengawal pilkada dan pon ke-21 Aceh Sumatera Utara. Untuk pilkada, personil polri dan prajurit TNI ditempatkan di seluruh tahapan yang ada. Sedangkan pada pelaksanaan pon mereka akan ditugaskan untuk pengamanan mulai dari pembukaan di seluruh venue, di penginapan atlet, dan di lokasi lain yang diperlukan untuk kesuksesan pon Aceh Sumut. Aceh ini kita siap untuk menjaga situasi keamanan kapitmas di Aceh ini. Apalagi kita akan menghadapi dua perangkatan besar yaitu pekan olahraga nasional ke-21 dan juga pemiliran kepala daerah. Jadi arahnya nanti semuanya adalah menuju ke Indonesia emas. Jadi Polri siap mendukung program pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam rangka untuk mempunyai pembangunan yang lebih baik lagi. Kami sudah rapat dengan stakeholder terkait, dengan Pak Menur, dengan Pak Bukwadepera, dan sebagainya. Dan kami juga sudah dianggarkan dari APBA sebanyak 21 miliar. Kami juga meminta tambahan ke pusat untuk pergeseran sarana-prasaran yang tidak ada di sini. Kita nanti akan digeser dari Magus Polri dan dari Polda Sempat. Jadi kita semuanya siap untuk menyusun rencana pengamanan. Baik pengamanan di venue-venue pertandingan, pengamanan pada acara pembukaan, pengamanan tempat penginapan atlet dan akomodasinya, serta yang lebih penting lagi mengamankan para sporter dan pengunjung yang akan pemerihakan pekan olahraga nasional. Kesiapan para personil Polda Aceh ditujukan para personil Polri dalam atraksi kemampuan mereka dalam mempersiapkan diri menghadapi pilkada dan pon pada hut Bayangkara ke-78. Tim reaksi cepat power on hand yang disiapkan Polda Aceh punya sejumlah kemampuan, diantaranya anti-teror, penjinak bom, pembebasan sandera, penindakan huru-hara, kemampuan SAR, dalmas, inafis, cyber, pengawalan VVIP, dan penegakan hukum. Mustajab, Kompas TV, Panda Aceh